Pemirsa Presiden Jokowi-Dodol akhirnya menerbitkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2024 tentang perlakuan pajak penghasilan atau PPH atas penghasilan dari penempatan devisa hasil ekspor DHE, sumber daya alam pada instrumen moneter dan instrumen keuangan tertentu di Indonesia. Dalam PP tersebut, pemerintah memberikan insentif PPH kepada para eksportir yang memakirkan dolarnya di dalam negeri. Dalam PP itu, insentif untuk para eksportir diatur dalam pasal 4. Pasal 4 ayat 1 aturan ini menyebutkan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak. Sementara itu, pasal 4 ayat 2 huruf A dan B menjelaskan lebih jauh mengenai insentif yang diberikan kepada eksportir yang menempatkan DHE SDA dalam bentuk valuta asing maupun yang sudah dikonversi ke rupiah. Terima kasih telah menonton!